Halo my dear, apa kabar? Balik lagi sama aku Ratih, aku mau berbagi pesan general yang mungkin bisa risonet Tapi kali ini aku spesial buat untuk readingan di bulan April Jadi apa sih yang akan terjadi di bulan April atau mungkin ada pesan buat bulan April kalian seperti apa Kembali aku ingatkan pembacaan kartu adalah energi Energi akan selamanya berubah, cuma kamu yang bisa menentukan masa depan kamu Kalau mungkin ini nggak terjadi di bulan April, mungkin bisa setelahnya Karena ini juga timeless reading So just take it easy, kita akan lihat mungkin bisa clue, clarity, atau apapun disini So bulan April kalian seperti apa? Let's see, how is your April month? The month of April Oh, the six of wands Oh my god Wow, amazing Okay my dear, six of wands mengindikasikan kesuksesan, keberhasilan, kebahagiaan But I'm sensing like disini kayak kesuksesan, oke Oke, jadi kalau aku lihat mungkin kerja keras kamu akan menorehkan hasil, akan membuahkan hasil terbaik ya Mungkin disini kamu memanifestasikan karir, kamu memanifestasikan keuangan, itu terwujud nyata di bulan April Entah mungkin di bulan April ada goals mengenai karir kamu Ya disini kalau aku lihat kamu sukses, atau mungkin kamu bisa dapat pekerjaan yang baru Atau mungkin ada naik jabatan, atau mungkin disini ada promosi jabatan, atau mungkin disini kamu akan membuka usaha baru, atau usaha kamu akan makin berkembang Tapi kalau aku lihat disini diawali dari kartu pertama, the first card came out, six of wands, aku lihat disini ada kesuksesan Jadi kartu pertama ini udah buka bahagia disini, and then kamu juga fokus makin membenahi diri kamu, ya makin meningkatkan kualitas diri kamu Kamu juga disini kayak makin memperbaiki diri kamu, entah mungkin healing, ya mungkin disini kamu workout, dalam artian mungkin kamu Olahraga, meditasi, yoga, kamu kayak bener-bener memfokuskan untuk membentuk diri kamu menjadi yang lebih baik disitu, oke Tidak ada kata terlambat, but you are doing your best, kamu melakukan yang terbaik disini, oke Mungkin kamu Eris, Leo, Sagittarius, tapi kalau aku lihat kayak, I don't know, di bulan April kamu kayak merasa lebih sexy and confidence Okay, sexy confidence, aku dapat kata-kata itu, kamu kayak merasa lebih sexy, kamu kayak merasa lebih percaya diri, kamu merasa kayak better, better than before, lebih baik disitu, oke Let's see lagi Okay, the seven of swords, oke, so kartu kedua, aku dapat the seven of swords, mungkin kamu Gemini Libra Aquarius, atau mungkin kamu dealing dengan Gemini Libra Aquarius, ya Mungkin kamu disini kayak terlalu banyak overthinking, atau mungkin kamu kayak masih ada trauma kejadian di masa lalu, atau mungkin disini kayak seseorang kayak I don't know, kalau aku lihat disini, ini energi kamu, dan ini energi seseorang, so something ada yang berubah disini, jadi mungkin seseorang yang pernah melukai kamu dulu Seseorang pernah menyakiti kamu dulu, sekarang dia dapatkan sesuatu, ya, mungkin dia dapatkan karmanya, atau mungkin disini kamu yang tahap healing, memproses diri kamu, kamu sudah memaafkan Ibaratnya kamu memproses pikiran kamu lebih baik lagi menjadi pribadi, atau menstabilkan emosional kamu untuk kayak harus lebih seimbang, lebih harmoni, lebih stabil disitu, ya Dan aku lihat kayak, I don't know, seseorang di masa lalu masih stuck dengan kamu, again, mungkin dia pernah melukai kamu, dia yang pernah menyakiti kamu, mengkhianati kamu, menduakan kamu, karena aku lihat kayak ada energi bertrial Atau mungkin disini, aku dapat kreatif, mungkin seseorang ingin mencuri hati kamu, because they see you, karena dia melihat kamu sosok yang sexy, confident, percaya diri yang kuat disini Like, yeah, you are good, disitu kamu baik, disitu, oke, oke, let's see lagi disini Okay, the two of pentacles, yes, stabil, keuanganmu juga stabil, emosikamu juga stabil disini, ya, or maybe, or maybe, oke, kita, oke, ambil satu lagi The nine of pentacles, oke, aku dekat dulu, or maybe kenapa disini, the eight of swords Kemudian disini, the nine of wands, oke, oke, the three of cups, oke, oh, oke, the two of swords, the ace of pentacles, three of cups keluarin, ini mau pop up, ini mau pop up, oke Dan tadi ada pasangannya, deng, kalau gak salah, but fine, let me take this one Ya, tadi aku sampai, and maybe, kenapa aku bilang maybe, oke, karena aku dapat kayak channeling message-nya ini, ada, ada, ada kayak There's someone who can let go of you, ada seseorang gak bisa melepaskan kamu, ya, dan ada seseorang mulai jatuh hati sama kamu, oke Karena aku dapat the two of pentacles, the two of swords Maybe, di bulan April, kamu akan dihadapkan pada dua pilihan cinta, oke, atau mungkin dua pilihan situasi Karena aku lihat disini kayak energi dua, dua-dua mendominasi kamu, ya Again, disini kayak masih ada kamu terhubung dengan energi masa lalu Seseorang can let go of you, gak bisa melepaskan kamu, seseorang can get you out of their mind, gak bisa melepaskan kamu dari pikirannya Again, ini energi masa lalu kayak seseorang, apa ya, kayak seseorang masih berharap sama kamu, ya Jadi di bulan April ini mungkin kamu harus membuat keputusan besar, some big decision, ya Karena disini ada yang ingin berdamai dengan kamu, energi masa lalu ingin berdamai dengan kamu Tapi, kamu punya, kamu kedatangan seseorang yang baru, which is aku dapat the emperor Ya, kamu kedatangan seseorang yang baru yang kayak, aku pengen kamu Nah, disitu, keputusan besar yang harus kamu buat di bulan April, ya itu Tapi, kalau untuk segi pekerjaan, segi karir, balik lagi, aku lihat disini ada tawaran kerjasama Ada tawaran pekerjaan yang baru, aku lihat kamu mungkin akan membuka usaha di bulan April, ya Juga mungkin kamu yang berulan tahun di bulan April, happy birthday for you Ya, untuk Eris dan Taurus, ya, season Eris dan Taurus disitu So, mungkin disini akan ada perayaan, akan ada kebahagiaan buat kamu, happy birthday Ya, tapi, the main temanya atau tema utamanya disini adalah Kamu akan dihadapkan pada dua pilihan, two choices Dua pilihan cinta, oke Bulan April, bulan dimana kamu harus memilih antara energi masa lalu atau orang baru Karena disini juga bisa, walaupun mungkin Disini bisa jadi kamu yang masih stuck, oke Kamu yang masih stuck dengan energi masa lalu, so you have to let go of the past Kamu harus melepaskan energi masa lalu, supaya bisa terhubung dengan energi baru Seseorang ingin membuat kamu menjadi miliknya Seseorang ingin menawarkan komitmen serius Mungkin ini define masculine atau define counterpart kamu, ya Again, you have to let go Kamu harus melepaskan disini, pilih ya Bulan-bulan pilihan disini Kamu harus memilih mana yang memang menjadi pasangan terbaik kamu Karena kalau aku lihat disini, energi kamu makin baik I don't know, mungkin kamu single Atau disini kamu seseorang yang sukses, ya secara karir, secara finansial Again, confident, percaya diri kamu kuat, kamu makin kayak membenahi diri Again, kamu, energi kamu baik disini So, tapi kamu dihadapkan pada dua pilihan So, which one? Pilih terbaik, mana yang terbaik memang yang kamu inginkan disitu Kamu harus membuat keputusan besar di bulan ini So, ya, dua cinta hadir dan kamu harus memilih Which one? Karena disini kayak energi masa lalu ini kayak gak bisa nih ngelepasin kamu Atau mungkin kamu masih dealing dengan energi toxic, karmik bisa disini Ya, seseorang kayak mungkin sering menyakiti kamu Ujung-ujungnya on-off, on-off, balik lagi Dan kayak, you don't know what to do Kamu gak tahu harus apa Tapi finally, di bulan April, kamu harus bisa mengambil keputusan Ya, ini keputusan yang segera, karena ini energi the night of sword Mungkin kamu gemini Libra Aquarius, mungkin kamu Aries Ya, atau mungkin, ya kan, kita mau masuk ke Aries season ya So, happy birthday buat Aries Ya, tapi kalau aku lihat kayak You have to make decision Kamu harus membuat keputusan Keputusan yang mana akan menentukan pilihan kamu ke depannya Dan, ya, energi masa lalu ini kayak masih lingering Gak mau ngelepasin kamu Ya, tapi you have to choose Kamu harus pilih, apa ya, kebebasan kamu Dimana mungkin itu lebih baik Kamu akhirnya mengambil keputusan Dan mungkin dengan bersama orang yang terbaik disini Karena aku lihat kayak ada tawaran komitmen yang luar biasa Seseorang ingin bersama dengan kamu Ingin bahagia dengan kamu disitu, oke Oke, disini Oh my god, look at this My lovely dear My lovely dear When it comes to a matter of the heart There is no right or wrong Every choice you make expands your understanding of life and love Every choice, setiap pilihan yang kamu buat Oke, jadi again, kamu harus membuat keputusan dari pilihan choice Kamu harus memilih disini Memilih, oke Dua cinta hadir, kamu harus buat kepilihan Oke Which one? Disini kayak ada triangle love Kamu harus buat pilihan mana yang memang kamu inginkan Bisa jadi mungkin kamu dealing dengan seseorang yang beda usia sama kamu Atau mungkin disini satu lebih tua Satu seumuran, satu lebih muda Ambil mana yang resonate Tapi kayak you have to make a choice Kamu harus membuat keputusan Oke, let's see again Oke Oke, it's not about having the most It's about needing the least Oke Oke, it's not about having the most It's about needing the least Oke, so kalau aku lihat disini Ini bukan tentang yang kamu punya All ya Tapi apa yang kamu like Akhirnya yang paling kamu butuhkan So, I mean Kalau aku lihat dari kata-kata ini Pilih mana Again, ini like choice ya Jadi ini bukan tentang Apa yang kamu punya Atau apa yang kamu Kamu harus membuat pilihan disini Something about choices Di bulan April kamu harus membuat pilihan Apakah kamu harus move on Atau Bertahan dengan energi masa lalu Atau kamu disini kayak Memilih orang baru Melepaskan energi masa lalu Disitu So, yeah It's not about having the most It's about needing the least Jadi ada something kayak You have to make the right choice Kamu harus membuat keputusan disini Ya, every choice Ya, keputusan yang kamu buat Pertimbangan yang kamu ambil Disitu Oke, you are protected Dan apapun yang kamu lakukan Selama itu baik kamu disini Semesta melindungi kamu It's your spirit guide Protect you ya Kamu terlindungi disitu Kamu terproteksi As long as Kamu juga harus memproteksi diri kamu Jadi kalau emang kamu Dealing dengan energi masa lalu Yang masih belum rela Untuk kehilangan kamu Tapi dia toxic Hanya buat kamu nangis Keputusan ada pada kamu Kamu harus ngambil Keputusan terbaik Dan move on Seperti itu Karena Energi cinta baru ini Bersiap untuk membuat kamu Lebih happy Tapi kamu juga harus happy Dengan diri kamu sendiri dulu Dan seimbangkan Again Bulan April Bulan penuh stabil Bulan penuh keseimbangan Dan Bulan untuk membuat Keputusan besar Dimana mungkin Kamu akan dihadapkan Pada dua pilihan Which is love Ya mungkin Mungkin juga bisa Pilihan karir Karena mungkin kamu akan Dihadapkan pada dua pilihan Mungkin kamu harus Mungkin ada tawaran kerjasama baru Tapi kamu masih berkerja di tempat yang lama Jadi kamu harus memilih Mana yang memang terbaik Buat kamu Oke So Tidak ada yang salah Tidak ada yang benar Disini There is no right or wrong About love Tapi disini bagaimana Kamu memilih yang terbaik Untuk diri kamu Kalau emang kamu merasa Gak nyaman dengan orang Masa lalu Just lepaskan Diri kamu layak untuk bahagia Ya You deserve to be love Kamu layak untuk dicintai Layak untuk bahagia Dan layak untuk mendapatkan Yang terbaik Dari yang terbaik Thank you I hope you enjoy it And bye bye See you on the next reading Thank you And have a nice day Bye 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 Terima kasih.